Babinsa Kodim 0421, Lampung Selatan amankan temuan narkoba jenis sabu-sabu, seberat 15 kg dan pil ekstasi sebanyak 7.585 butir tabertuan yang ditemukan oleh warga desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Sandi, 30 tahun, di Jalan Lintas Sumatera, selasa tanggal 3 November 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Adapun. Dan Dim 0421, LS Let Call INF. Enrico Setio Nubroho yang memimpin jalannya konferensi pers di Makodim setempat menerangkan, bahwa saudara Sandi warga Babatan yang menemukan koper melaporkan ke pos penjaga pantai Tanjung Selaki, yaitu ke saudara Andi Aziz. Kebetulan ada Babinsa Sertukurdi melintas dan dilaporkan temuan koper itu. Sertukurdi pun menghubungi anggota unit Intel Kodim Peldaverdian, kemudian bersama-sama membuka koper dan didapati berisi narkoba, jenis sabu sebanyak 15 bungkus seberat 15 kg dan 8 bungkus pil ekstasi sebanyak 7.585 butir, ungkapnya. Let Call, Enrico melanjutkan, setelah mendapat laporan dari warga dan anggota Kodim yang juga melaporkan secara berjenjang terkait temuan narkoba, maka pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polres Langsel dan Badan Narkotika Nasional BNN setempat. Malam ini juga setelah konferensi pers, barang bukti narkoba kami serahkan kepada Polres Langsel dalam hal ini diwakili kasat narkoba, yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan tindakan hukum lebih lanjut, Ibu Let Call, Enrico, mewakili Kapolres Lampung Selatan AKBP Zaki Alkazar Nasution, kasat narkoba AKP Abadi yang hadir dalam konferensi pers menyebut belum dapat memberikan tanggapan atas temuan koper berisi narkoba itu. Menunggu hasil penyelidikan, ucap AKP Abadi singkat. Dari Lampung Selatan, Televisi Sergap Buser melaporkan.